musik 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 hello everyone welcome back on mah watch youtube channel still with me tiyo di video kali ini gue akan mereview satu buah jam yang sebelum-sebelumnya mungkin belum pernah gue review ya dan ini brandnya asal swiss biasanya gue banyak review dari japan sekarang swiss well apa itu pokoknya mungkin kalian udah ada yang nunggu ini tidak oke stay tune oke tadi gue bilang kan swiss made ya bukan cuman swiss brand aja tapi swiss swiss made nah dari kotak ini kira-kira kalian udah bisa duga kan apa ini isinya karena biasanya yang kalian tahu kan setiap swiss brand punya box ciri khas masing-masing ya oke langsung aja gue buka ya oke masih polos langsung aja gue buka ups dari bukunya udah keliatan ya gue singkirin dulu bukunya hmm wuh solid banget boxnya tadaaa nah ini dia sebetulnya lagi hot item di tahun ini ya karena sebelum dia masuk kesini itu kemarin udah banyak banget yang nanyain ya nah ini nih nah ini adalah namanya itu oris acquist date 01 ya kodenya kalian simak nih ya 01 400 77 63 41 35 07 8 24 09 PEB oke kalibernya disini adalah pakai kaliber 400 automatic in-house movementnya oris ya dan dia punya fitur hack and winding nah ini dia tadi yang gue bilang power reserve gak ada matinya itu biasanya kan rata-rata kalau oris itu 38 jam ya nah yang ini power reserve nya kurang lebih di 120 jam hmm seru banget ya 120 jam men kurang lebih 5 harian kali ya dan dia untuk vibrate per hour nya ini 28800 per hour ya jewels nya dia cuman di 21 untuk di modelnya tetap ya analog automatic 3 hands analog lebih tepatnya ya nah untuk kalendernya disini dia ada windows date di angka 6 terus diameter case nya ini cuman 43,5 ya 43 50 mm jadi kurang lebih 44 lah case thickness nya kurang lebih 13,5 ya mungkin kurang lebih hampir 14 mm lah tapi untuk jump diver yang biasanya rata-rata tebel ini termasuk tipis sih gue bilang nah untuk look width nya sendiri disini ya ini kurang bersahabat sih sebetulnya buat yang suka gonta ganti strap kalian harus custom karena dia tipe look width nya seperti ini nah untuk gede diameter look to look nya sendiri ini di 50,5 mm nah untuk material kacanya Swiss made gitu atau Swiss brand biasanya sih udah sapphire crystal ya dia juga ada anti reflective coating nya ya di kaca sapphire nya nah kalau case material nya multi piece stainless steel jadi ini full stainless steel atau solid stainless steel terus dial nya ini blue nya sunburst keren banget beda sama blue blue oris yang lain terus sama disini insert bezel nya ini udah keramik jadi udah gak perlu custom-custom lagi case back nya case back nya juga atau back case nya itu stainless steel dengan see through nah yang membedakan kalau oris biasanya kan pakai red rotor ya kali ini dia gak pakai red rotor cuman disini agak apa ya rotor nya biasanya kan full setengah lingkaran kalau ini ada lubangnya gitu sih unik juga sih model rotor nya keren loh red rotor nya dan kaca belakangnya juga udah sapphire crystal perantainya disini juga solid stainless steel dan untuk cara nguranginya dia pakai screw ya jadi pakai obeng bukan di sistem ketok nah kalau clasp nya ini fold over with double push ya double push disini tapi dia fold over 3 fold klik ya diver extension nya juga ada disini sih nah untuk luminos nya sendiri sebelum nanti gua kasih lume shot nya ke kalian dia ini menggunakan super luminova bjw9 atau mungkin bgw9 ya ternyata si oris ini stunning banget dah dipakainya ergonomis banget ya walaupun stainless steel nya solid tapi gua gak ngerasa kayak terlalu berat pakai ini tool swatch tapi mewah banget sih tool swatch tapi tongkrongannya kalau dipakai semi formal juga masih oke ini keren banget oris ini bandrol nya untuk di kita harganya di 33 juta 600 ribu worth it sih sebetulnya masih aneh oris kalian pasti udah tau lah beberapa oris seperti apa dengan power reserve seperti itu dengan spesifikasi ini dan kayaknya acquist date mungkin udah banyak yang tau reputasinya ya so ini gua rekomendasiin buat kalian yang terutama yang udah nungguin oris acquist date kali ber 400 ini gua rasa itu yang gua sampein review singkat tentang oris acquist date kali ber 400 ini buat kalian ini gua rekomendasiin banget keren yuk itu tadi oris acquist date dengan kode SKU 0140077634135 gimana keren kan terutama pasti di power reserve nya ya enggak kalau mungkin dilihat dari segi fisiknya mungkin gak terlalu beda jauh ya sama oris acquist date yang sebelumnya tapi ini kaliber 400 dan dengan harga segitu gua rasa hey this is swiss made yo kayaknya masih worth it banget deh swiss made kaliber 400 dan oris baru lalu gua infoin kan oris ini very very independent style nya atau mungkin inovasinya dia independent menarik kan so yang mau berburu nih ya karena baru waktu lalu sebelum ini masuk udah banyak yang nanyain jadi mumpung ini sekarang mungkin masih ready kalian bisa bebas berburu langsung aja ke web kita atau ke aplikasi atau mungkin yang masih belum puas browsing-browsing boleh lihat lagi terus review gua mungkin dipantengi lagi sampai merasuk racunnya ya ke tulang sama darah ya enggak terus abis itu kalian bisa full casing langsung oh iya buat yang belum subscribe gua saranin subscribe yang udah jadi subscriber ya seperti biasa udah tau ya nyalain loncengnya kalau belum dinyalain kalau ada pertanyaan atau saran pertanyaan lain tentang seputar jam or apa apapun ya atau mungkin next yang mau gua review apa kalian bisa tulisin di kolom komen pokoknya jangan lupa subscribe like komen terus nyalain loncengnya karena biasanya kalian tau sendiri kan gua bisa kasih surprise surprise buat yang udah tau ya oke sekian dulu di video kali ini see you on the next video oke bye 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 selamat menikmati